Intro Saudara pemirsa pada kali ini kita akan membedah tentang sejarah asal-usul suku Dayak yang berada di tanah Kalimantan Sumber utama dari pembahasan ini berdasarkan dari buku sejarah Kutai Kertanegara yang ditulis oleh Profesor Sawkani Hasan Rais dan catatan dari Michael Koman yang berjudul Manusia Dayak Dahulu dan Masa Depan serta sumber yang lainnya Semoga ulasan ini bermanfaat bagi kita semua. Selamat menyaksikan Suku Dayak yang sudah ribuan tahun mendiami pulau Kalimantan ternyata memiliki asal-usul yang masih dipengaruhi oleh penduduk dari luar pulau Kalimantan Disebutkan dalam buku Kerajaan Kutai Kertanegara yang ditulis oleh Sawkani Hasan Rais yang juga bersumber dari Michael Koman bahwa nenek moyang dari Kalimantan Timur berasal dari daratan Asia yang kini disebut dengan Provinsi Yunan atau Cina Selatan Para nenek moyang orang Dayak pada masa itu dikisahkan adalah kelompok-kelompok kecil yang datang sebagai pengembara yang berhasil sampai di pulau Kalimantan namun masing-masing menempuh rute dan waktu yang berbeda-beda Dari sumber yang lain bahwa pada abad ketiga sebelum masehi di masa dinasti Han berkuasa orang-orang Cina sudah datang ke Kalimantan Hal ini dibuktikan dengan adanya temuan arkeologi berupa barang keramik di masa dinasti Han yang ditemukan di Kalimantan yang disimpan di Museum Jakarta Para pulau Cina dari masa dinasti Han pada masa itu berlayar ke Nusantara untuk melakukan perdagangan Rute pelayaran mereka menyusuri pantai Asia Timur dan pulangnya melalui Kalimantan Barat serta Filipina Hubungan dagang dengan Asia ini adalah berkah dari hasil upaya sebelumnya dari masa dinasti Han untuk melakukan perluasan Selanjutnya suku Dayak ini dibedakan oleh Michael Koman menjadi dua wilayah Pertama, wilayah Kalimantan Selatan dan Tengah Sedangkan wilayah kedua adalah Kalimantan Barat, Utara, dan Timur Diperkirakan suku Dayak yang kini tinggal di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah memiliki rute perjalanan lewat Indochina atau Vietnam semenanjung Malaya dan juga Malaysia ke Sumatera kemudian menyeberangi Selat Karimata menuju Kalimantan Tengah dan Selatan Sedangkan suku Dayak yang tersebar di Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Timur menempuh rute provinsi Hainan, Taiwan, Filipina lalu menyeberang Laut Cina Selatan dan menuju tiga provinsi tersebut Pembedaan ini dapat dilihat dari sisi antropologis dari suku Dayak di kedua wilayah itu Misalnya suku Dayak Murud yang mendiami Kalimantan bagian utara memiliki budaya dan sistem irigasi yang berbeda dengan mereka yang mendiami Kalimantan bagian selatan dan tengah Imigrasi diperkirakan terjadi pada tahun 3000 hingga 1500 tahun sebelum Masehi Masa itu merupakan zaman glasial di mana es di kutub utara dan selatan belum mencair sehingga selat-selat sempit yang kedalamannya kurang dari 100 meter masih belum terbentuk dan masih berupa daratan yang bersambung Maka cukup dengan perahu kecil mereka akan mampu menyeberangi Selat Karimata dan Laut Cina Selatan yang tidak begitu luas pada masa itu Pada masa imigran tersebut merupakan ras Kaukasoid dan Mongoloid Setelah itu Michael Koman mengelompokkan penduduk Kalimantan ini menjadi dua yaitu suku Dayak yang tinggal di hulu sungai masuk dalam ras Deutro dan suku Kutai yang mendiami hilir sungai masuk dalam kelompok ras Proto Melayu Shao Kani menyimpulkan bahwa pengelompokan suku Dayak di hulu sungai dan suku Kutai di hilir sungai bersifat sosio-religius Mereka awalnya berasal dari ras yang sama yaitu Deutro Melayu Namun suku Kutai banyak terpengaruh oleh ras Proto Melayu seperti Banjar, Bugis, dan Jawa Maka suku ini lebih suka dikelompokkan sebagai Proto Melayu Ras Proto Melayu mengidentikan Dayak sebagai orang-orang pedalaman yang tidak beragama Islam dan Kutai diidentikan dengan penduduk Proto Melayu yang beragama Islam Sedangkan orang Dayak menyebut orang Islam sebagai Halok yang berarti orang asing karena dianggap telah keluar dari kepercayaan adat nenek moyang mereka Di daerah selatan Kalimantan, suku Dayak pernah membangun sebuah kerajaan Dalam tradisi lisan, kerajaan Dayak di daerah itu sering disebut dengan nama Nansarunai Usak Jawa Nansarunai yakni sebuah kerajaan dari Dayak Maanyan yang dihancurkan oleh Manjapahit yang diperkirakan terjadi antara tahun 1309 hingga 1389 Masehi Kejadian tersebut mengakibatkan suku Dayak Maanyan terdesak dan terpencar Sebagian masuk ke daerah pedalaman ke wilayah suku Dayak Lawangan Pembahasan serengkapnya, kerajaan Nansarunai ini juga dibahas di channel Kayong TV Arus besar berikutnya terjadi pada saat pengaruh Islam yang berasal dari kerajaan Demak bersama masuknya para pedagang Melayu sekitar pada tahun 1520 dan pengaruh dari kerajaan besar Islam Melaka Sebagian besar Dayak di wilayah selatan dan timur Kalimantan yang memeluk agama Islam keluar dari suku Dayak dan tidak lagi mengakui dirinya sebagai orang Dayak akan tetapi menyebut dirinya sebagai orang Banjar dan suku Kutai Sedangkan orang Dayak yang tidak memeluk agama Islam kembali menyusuri sungai masuk ke pedalaman kemudian bermukim di daerah-daerah Kayu Tangi Amuntai, Margasari, Batang Amandit dan Batang Balangan serta yang lainnya Salah seorang pemimpin Banjar Hindu yang terkenal adalah Lambung Mangkurat menurut orang Dayak adalah seorang Dayak Ma'anyan atau Oddanum tidak hanya dari Nusantara bangsa-bangsa lain juga berdatangan ke Kalimantan Barat bangsa Tionghoa, Jawa, Bugis dan lain sebagainya hal ini juga ikut mempengaruhi terhadap perkembangan dari suku Dayak itu sendiri Sejak awal pada abad kelima dan empat sebelum masehi bangsa Tionghoa telah sampai di Kalimantan Pada abad keempat belas Kaisar Yongle mengirim sebuah ekspedisi di bawah pimpinan Cheng Ho dan kembali ke Tiongkok pada tahun 1407 masehi setelah sebelumnya singgah ke Jawa, Kalimantan, Melaka, Manila dan Solok dikarenakan arus migrasi yang kuat dari para pendatang suku Dayak yang masih mempertahankan adat dan kudayanya akhirnya memilih masuk lagi ke pedalaman akibatnya suku Dayak menjadi berpencar-pencar dan menjadi sub-sub etnis tersendiri hingga akhirnya seperti pada saat ini Kelompok suku Dayak terdiri dari enam suku besar dan terbagi dalam sub-suku yang kurang lebih jumlahnya 405 sub-suku Dayak Hal ini sesuai dengan keterangan dari J.U. Lontaan dalam bukunya Adat Istiadat Kalimantan yang ditulis pada tahun 1973 Dijelaskan bahwa masing-masing sub-suku Dayak di Kalimantan memiliki adat istiadat dan budaya yang mirip Hal ini juga merujuk pada sosiologi kemasyarakatan dan perbedaan adat istiadat serta budaya maupun bahasa yang khas Masa lalu masyarakat yang kini disebut dengan suku Dayak mendiami daerah pesisir pantai dan sungai-sungai di tiap pemukiman mereka ternyata memiliki sebuah sejarah yang cukup panjang Namun apapun itu, bahwa disadari atau tidak berdasarkan rantang waktu serta usia yang cukup lama tersebut telah terjadi kawin campur yang memungkinkan pembauran serta pelaburan menjadi kelompok suku maupun etnis khususnya yang ada di Kalimantan dan tidak menutup kemungkinan dengan etnis lainnya seperti percampuran antara Melayu, Bugis, Jawa, Palembang, dan lain sebagainya Demikinlah sejarah asal-usul suku Dayak di Kalimantan Semoga informasi sejarah ini bermanfaat bagi kita semua Jangan lupa like dan subscribe channel Kayong TV Sampai jumpa dan salam budaya Sampai jumpa dan salam budaya